Intro Hey sahabat kece dan badminton lover Hari ini, selasa 10 September Turnamen Yonex Sunrise Vietnam Open 2019 sudah dimulai Dan hari ini mempertandingkan babak kualifikasi di semua sektor Dan inilah hasil pertandingan babak kualifikasi pemain Indonesia Di turnamen Vietnam Open Sekedar informasi, masing-masing sektor babak kualifikasi akan meloloskan 4 wakilnya ke babak utama Setelah memenangkan 2 kali pertandingan, yaitu di babak 16 besar dan 8 besar Yuk kita mulai dari sektor ganda campuran Di sektor ini, Indonesia menurunkan 3 pasangan Yaitu Renaldi Samosir dan Angelika Wiratama Dan juga 2 pemain non platnas, Angga Pratama Anggia Sita Awanda dan Rian Agung Saputro, Brigita Marselia Rumambi Di pertandingan pertama, masing-masing lolos ke babak 8 besar Namun sayangnya, pasangan Renaldi Angelika Harus tersingkir di babak kualifikasi setelah bertemu sesama pemain Indonesia Angga dan Anggia Di mana mereka harus menyerah 21-12, 21-15 Dan pasangan Angga Pratama Anggia Sita Awanda lolos ke babak 32 besar Sementara pasangan Rian dan Brigita juga sukses melaju ke babak utama Setelah di 8 besar, sukses memenangkan pertandingan rubber game Melawan ganda Malaysia, Tien Chi Wong, Desiri, Hausen Xiao 19-21, 21-17, 21-16 Dari sektor ganda putri, pasangan Niketut Mahadewi Istarani dan Tania Oktaviani Kusuma Batal mengikuti babak kualifikasi setelah mendapatkan promosi ke babak utama Maka Indonesia menyisakan 3 wakilnya di babak kualifikasi Yaitu Siti Fadia Silva Ramadanti, Ripka Sugiyarto Kemudian pasangan Brigita Marsilya Rumambi, Meirisa Sindisa Putri Dan Firni Putri, Fania Arianti Sukoco Lagi-lagi wakil pelatnas harus tersingkir di babak kualifikasi Setelah Firni Fania kalah dari Brigita Meirisa di babak 16 besar 22-22, 21-15 dan 21-16 Sementara di babak final kualifikasi, pasangan Siti Ripka Sukses mengalahkan wakil Malaysia Rui Chen Yap Rui Chen Yap dan Giyap 2321-21-18 Sementara pasangan Brigita Meirisa gagal melaju ke babak utama Setelah kalah menghadapi wakil Vietnam Thi Phuong Hong Din dan Pam Thi Khan 19-21, 24-22 dan 14-21 Dari sektor Ganda Putra, satu-satunya wakil Indonesia di babak kualifikasi Sukses menyelesaikan pertandingan pertandingan pertamanya Dengan mengalahkan wakil Malaysia Lim Kim Wah, Jang Di Sing, 21-18-21-18 Di babak final kualifikasi, pasangan Kena Serian lolos ke babak utama Atau 32 besar setelah kembali mengalahkan wakil Malaysia lainnya Chia Wei Ji, Man Wei Chong, 21-18-21-14 Dari sektor Tunggal Putri, dua wakil Indonesia kandas di babak kualifikasi Aurum Octavia Winata kalah di babak 16 besar dari pemain Taiwan Lin Xiang Thi, 21-12-21-15 Sementara Bening Sri Rahayu Yang lolos ke babak final kualifikasi Setelah mengalahkan pemain Hong Kong Chong Ying Mei, 21-15-22-20 Akhirnya gagal ke babak utama Setelah di delapan besar kalah Dari pemain Jepang Natsuki Ioi, 21-13-21-19 Dan dari sektor Tunggal Putra Dari empat pemain yang melalui babak kualifikasi Yeheskil Fritz Mainaki Alberto Alvin Yulianto Bagas Kristianto Nugroho Dan Andre Martin Hanya bagas yang sukses menembus babak utama Atau melaju ke babak 64 besar Baik Yeheskil, Andre maupun Alberto Kandas di pertandingan pertamanya Yeheskil kalah dari pemain Taiwan Yu Sengpo, 21-19-21-16 Sementara Alberto kalah dari wakil Jepang Sato Omoto, 21-18-15-21-21-10 Dan Andre Martin kalah dari pemain Malaysia Leong Junhao, 21-10-21-15 Sementara Bagas Kristianto Nugroho Berhasil melewati pertandingan pertamanya Melawan pemain Taiwan Yang Yang Dan di babak delapan besar Sukses mengandaskan pemain Malaysia Leong Junhao, 21-12-21-16 Dan inilah jadwal pertandingan babak pertama Turnamen Yonex Sunrise Vietnam Open 2019 Yang akan berlangsung besok Rabu 11 September 2019 So yang Dia M Zoo San Antonio, 4-22-21-19-19 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton